Tim gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, PAM of Pitpolda Castle, dan PAM Banjarmasin, dan Satgas Peti PTA Game gencar melakukan patroli pengamanan hutan. Patroli di kawasan konsesi PKP 2B Antang Gunung Ratus di wilayah Kabupaten Banjar ini merupakan tidak lanjut adanya informasi masyarakat terkait pertambangan batu bara ilegal yang disinyalir kembali agar beroperasi. Berdasarkan temuan di kawasan ini terdapat aktivitas pertambangan ilegal dan terdata area bekas pertambangan tanpa izin mencapai luasan 145 hektare. Kita hari ini ada gate juga gabungan karena untuk menjaga wilayah konsensi PT. AGM di mana di dalam konsensi AGM itu terdapat dalam kawasan hutan. Ada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang itu masuk dalam PKP 2B-nya PT. Antang Gunung Ratus. Tujuan patroli dilakukan ini adalah untuk menjaga dari aktivitas pertambangan ilegal. Nah kemarin kita waktu lalu dapat informasi di lapangan bahwa ada masyarakat atau oknum lah yang melakukan survei yang tujuannya kita juga untuk melakukan pertambangan ilegal. Selain kawasan konsensi PKP 2B PT. AGM Blok 1, patroli juga dilakukan di kawasan hutan lindung yang berada di wilayah dua desa yakni desa Rampa dan desa Remo. Suhar Dadi, Duta TV, Kabupaten Banjar